Bersama saya Haji Sidiya Kestian, beralamat di Desa Mahabang, Kecatan Mahabang, Kabupaten Kerawang. Saya adalah petani merangkap pemilik penggilingan padi di Kerawang. Musim panen ada dua waktu. Pertama, musim panen rendang dimulai di bulan Februari bertahap sampai terakhir Kerawang itu di bulan Juli. Kalau panen gadu mulai di bulan Juli ya sampai berlanjut sampai terakhir. Kalau panen rendang di tahun 2016 untuk wilayah Lemahabang, Telagasari sampai Tempuran hasil panennya kurang memuaskan. Rata-rata di bawah lima ton. Malah ada yang di bawah tiga ton per hektarnya. Antara tiga sampai lima ton motor. Dari sawah saya sendiri itu rata-rata ya kendalanya banyak. Mulai dari hama tikus, kemudian jong. Artinya dia nggak mau tumbuh tinggi gitu. Jadi dia cuma dipupuk malah daunnya aja malah hijau gitu. Kalau di kita dibilangnya jong gitu. Kemudian peserangan orang juga ada. Panen gadu Juli 2016 antara Juli sampai November. Kalau hasil panen tetap kurang memuaskan. Cuma karena ada faktor harga yang agak bagus. Karena di panen gadu itu biasanya penawaran gabanya agak kesat juga. Karena kurang curah hujan. Kemudian harga ya tinggi karena faktornya kan mau masuk musim pecekli gitu. Panen rendeng musim tanam 2017 dimulai di bulan Februari. Kalau ngelihat saya dari awalnya padinya bagus-bagus. Dari pohonnya bagus. Cuma kan waktu itu curah hujannya sangat tinggi. Malah sampai harga gabatu di bawah tiga ribu. Berdasarkan pengamatan saya. Kalau dari per hektarnya itu petani masih empat lima ton lah kotornya. Malah ada sampai enam ton sebagian. Cuma karena faktor basahnya itu malah jadi enam ton. Tapi harganya rendah karena faktor basah gitu. Cuma kita juga tidak bisa sebagai pemilik penggilingan juga tidak bisa bergerak. Karena apa? Karena gabanya terlalu basah. Walaupun kita punya alat pengering. Otomatis biayanya juga tinggi gitu. Di bulan akhir Mei lah. Akhir Mei 2017. Saya beli gabah di lokasi kecamatan Tempuran. Harga 501. Rp5.100 di tingkat petani JKP Ditambah dengan biaya penguasa, preman lah Karena calok itu saya kena Rp10.000 Ke kintar berarti 10 ton itu sejuta Itu minimal ya mas Rp5.100 ditambah Rp10.000 berarti Rp52 Ditambah ongkos-ongkos seperti buruh dan ongkos mobil Sampai ke penggilingan itu Jatuhnya kurang lebih ditambah Rp51.000 ditambah Rp15.000 Jadi Rp35.000 Kemudian jemur Proses jemur itu harganya per kintar gabah itu Rp7.000 Perkintar gabah Berarti tambah Rp70.000 Kemudian penggilingan Biaya operasional kan Biaya buat beli solar, oli, rabrol gitu Itu kurang lebih Rp100.000 Cuma di beras hitungnya kita Ditambah Eh Rp140.000 ditambah Rp50.000 Pemasan tambah Rp50.000 Rp240.000 Yang rendemen kemarin itu Rp55.000 Rp55.000 Rp240.000 x Rp55.000 Itu berarti biayanya per kintar gabah Rp132.000 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 ditambah dengan GKP Total GKP kita itu tadi Rp54.000.000 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 Kan dari Rp5.000.000 hingga Rp5.000.000 Rp5.000.000 tambah Rp70.000.000 Jemur itu Tambah Rp54.000.000 Rp20.000.000 Modalnya totalnya itu Rp5.000.000.000 Rp55.000.000 Dibagi rendemen Rendemennya kan keluar Rp55.000.000 Rp10.000.000 Harga belas Rp10.000.000.000 Rp94.000.000 Kemudian saya dijual ke pasar Harganya itu Rp99.000.000 Rp93.000.000 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 Jadi kerugian Kerugiannya itu Saya itu Rp70.000.000 Keperan Bintang beras Berarti kalau Seterutan ya Rp5.000.000.000 Hitungan saya itu Sampai bulan November Tahun 2016 itu Kalau saya Rp400.000.000.000 2017 Awal-awal aja Kita udah mengalami kerugian Karena Sama pakor rendemen juga Di bawah Rp50.000.000.000 Kemarin tuh Estimasi saya udah hampir Rp200.000.000.000 lah Sampai bulan sekarang tuh Saya Rpardiman Tugas Monitoring Harga Gabah Dari BPS Kabupaten Kerawan Dalam tahun 2016 Di musim gaduh Maupun pendeng Dalam Dalam Keadaan Cuaca Yang Normal Terus Harga Gabah Yang Kualitasnya Sesuai Standar Pemerintah Itu Rata-rata Petani Nerima Di bawah Di atas Harga Dasar Petani Harga 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 Dasar Pemerintah Yang berkisar Kalau musim Kemarin Di antara Rp40.000.000 sampai Rp45.000.000 Yang berjalan di akhir Tahun kemarin juga Ada sampai dengan Rp48.000.000 Di bulan ini, di bulan Mei, akhir Mei harga di tingkat petani di daerah-daerah pesisir yang masih panen Masih harganya di atas Rp50.000-Rp50.000 sampai dengan Rp5.100.000 Terima kasih telah menonton!